Penutupan wahana ngopi in the sky di teras kaca baru-baru ini menjadi perbincangan. Lantaran baru beberapa hari beroperasi, wahana tersebut terpaksa harus ditutup akibat perizinan dan keamanan. Viralnya wisata tersebut membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan tanggapan. Dikutip dari TribunTravel.com, Sandiaga Uno memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya EdSandiUno. Sandiaga berharap dengan adanya sertifikasi yang menjamin keamanan dan kemudahan dalam perizinan, wahana ngopi in the sky akan segera dibuka kembali. Menurutnya, wahana tersebut mendapat respon yang baik dari wisatawan dan mampu membuka lapangan kerja yang baru. Hal ini juga dianggap sebagai langkah inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih, wahana ini mampu meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi khususnya di Yogyakarta. Sandiaga menambahkan, ia mendukung ide-ide usaha inovatif masyarakat yang dapat meningkatkan sektor pariwisata dan membangkitkan ekonomi di tengah pandemi. Seperti atraksi-atraksi wisata yang ada di luar negeri. Sebelumnya, wahana ngopi in the sky juga sempat menjadi perbincangan di sosial media lantaran menghadirkan sensasi yang tidak biasa saat minum kopi. Di mana traveler akan diajak menaiki gondola berbentuk limasan yang diangkat menggunakan kren setinggi 30 hingga 40 meter. Gondola tersebut dilengkapi dengan 20 kursi, meja, serta ruang kosong untuk kru dan penyaji di bagian tengah. Seperti diketahui, wahana baru ngopi in the sky yang ada di teras kaca ini berlokasi di Bolang Kirikarto, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!